Dulu waktu aku masih kere, tidak ada seorangpun yang mau menolong aku. Aku muak melihat tampangmu. Pergi! 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 Tidak jauh dari rumah Tuan Peter, ada sebuah rumah sederhana. Di rumah yang kecil ini hiduplah seorang nenek yang sakit-sakitan dan kakinya setengah lumpuh. Meskipun miskin, ia rela menampung tiga anak yatim piatu, bernama Mary, Martin, dan adiknya Lucy. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi kasih Tuhan melingkupi mereka. Dentang lonceng adalah tanda, bahwa satu hari lagi perayaan Natal tiba. Sebagian besar penduduk kota Peter sibuk menyambut Natal yang indah. Bagaimana dengan Mary dan adik-adiknya? Selain tidak ada hadiah Natal, mereka juga tidak punya baju baru untuk Natalang. Mary dan Martin bisa tabah dan menerima keadaan. Tapi Lucy nampak murung dan sedih. Di hari Natal ini, ia ingin sekali memakai pita merah. Nek, Lucy minta pita merah, Nek. Besokan hari Natal, Lucy ingin memakainya. Belikan ya, Nek. Nek, Nek! Lucy! Kah, Lucy minta pita merah, Kah. Kita tahu Lucy sudah rusak. Besokan hari Natal, Lucy ingin memakai pita merah. Nek, Lucy minta hadiah Natal pita merah, Nek. Belikan ya, Nek. Lucy, sekarang Nenek belum ada uang. Nanti kalau Nenek sudah ada uang, pasti Nenek belikan. Sabar ya, sayang. Pokoknya sekarang, Nek. Besokan hari Natal. Sekarang, Nek. Nenek belum punya uang. Lucy, jangan menangis ya. Biar Kak Mati menjual kaos kaki ini. Dan nanti uangnya untuk memilih pita merah untukmu. Jangan menangis ya, sayang. Janji? Kos kaki, kos kaki. Kos kaki, pak. Pak, kos kaki. Kos kaki, kos kaki. Kos kaki, pak. Kos kaki, bu. Kos kaki, bu. Kos kaki, kok kaki? Kos kaki, saya anak, bu. Kos kaki, bu. Kos kaki, bu. Kos kaki, bu. Kurasa kaki, saya anak. Kom который berapa? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.